Anaknya yang Lagi mau diorbitin ini Demi Allah Aku gak bohong, itu aku ada buktinya Karena dia kemana ngomongnya, ke Mami Ajeng Kayaknya dia belum sampai Dan dikuping dia Mami Ajeng Belum sampai Minta tolong sama Mami Ajeng Cariin orang Yang bisa ngebiayain, yang bisa Ngasih support secara Finansial untuk anaknya Anaknya si Lontong Dan Dan anak bawaannya Lontong Yang akan diorbitin Sedangkan anak bawaannya pengangguran Itu akan dikik Akan dikik, tidak akan dihurus Oleh si Lontong Gitu Ya, kaget kan kalian kan Seperti itu guys Halo Sobat Fakta Bang Pini Ketemu lagi dengan Bang Pini Yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita Mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Kim Halk Membuka fakta baru lagi Yang mencengangkan Dan bikin geger Netizen guys Nah apa faktanya Faktanya adalah Diduga Kuput Sudrajat punya rencana Hanya akan Mengorbitkan Cika Dan menendang Mayang Apakah begitu Yuk kita simak saja Ulasan dari Fakta Bang Pini Kali ini Yang diambil dari berbagai sumber Terutama dari media online Dan juga Dari apa yang dikatakan oleh Kim Halk Like, subscribe, dan komennya Ditunggu dan jangan lupa selalu Ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Siapa yang mau jadi artis Nggak mau Karena sebelumnya Aku emang nggak kepikiran Sama sekali Buat jadi artis Nggak kepikiran Sama sekali Buat jadi artis Waktu itu aku juga sempat Ada pemikiran Buat terjun ke dunia Entertain Kayak Bantu Mayang ya Buat gitu Tapi kata Deddy Untuk dulu Dilansir dari WowKeren.com Kim Halk Ungkap rencana Diduga pupus Segerajat Cuma bakal Orbitin Cika Dan tendang Mayang Begitulah Judul yang Diunggah oleh WowKeren.com Sahabat Mendiang Vanessa Angel Kim Halk Mengungkap rencana Licik Yang diduga Istri Dodi Segerajat Terkait Bakal hanya Orbitkan Cika Jadi penyanyi Dan Tendang dalam Tendang kutip Mayang Benarkah Sahabat Mendiang Vanessa Angel Kembali Mengungkapkan Hal yang Tak terduga Pasalnya Saat melakukan Siaran langsung Atau live Di akun TikToknya Kim Halk Membeberkan Rencana Licik Seseorang Yang ia sebut Dengan Nama Lontong Disebut Kim Halk Sosok Lontong Ini memiliki Rencana Licik Terhadap Anak Sambungnya Diduga Sosok Lontong Yang dimaksud Kim Halk Adalah Istri Dodi Sudrajat Yakni Puput Sudrajat Bahkan Kim Halk Sampai Menyebut Bersumpah Demi Allah Dia tidak Bohong Karena Dia punya Buktinya Bukti Yang diungkap Oleh Kim Halk Adalah Saat Yang disebut Sebagai Lontong Ini Meminta Tolong Kepada Mami Ajeng Mami Ajeng Ini Adalah Dulu Mucikari Atau Germo Dari Yang disebut Pocong Yang Suka Ngelontong Istilah Dari Kim Halk Mami Ajeng Diminta Untuk Mencarikan Orang Yang Bisa Membiayai Dan Menupport Secara Finansial Untuk Anaknya Anak Si Lontong Katanya Lebih lanjut Kim Halk Menyebut Jika Si Lontong Hanya Akan Mengorbitkan Anak Kandung Menjadi Penyanyi Sedangkan Anak Sambung Yang Diduga Mayang Akan Ditendang Begitu Saja Anak Bawaannya Si Lontong Yang Akan Diorbitin Sedangkan Anak Bawaannya Pengangguran Itu Akan Dikik Tidak Akan Diurus Oleh Si Lontong Kagetkan Kalian Seperti Itu Jelas Kim Halk Meski Belum Diketahui Pasti Kebenarannya Netizen Rupanya Menduga Kim Halk Memang Tengah Membicarakan Istri Dari Dodi Netter Pun Menyinir Habisan Istri Dari Dodi Itu Yang Dianggap Tega Terhadap Mayang Namun Beberapa Netizen Rupanya Sudah Menduga Sejak Awal Terkait Hal Tersebut Mereka Menduga Pupu Sudirajat Sengaja Menjadikan Mayang Tameng Demi Bisa Mengorbitkan Anak Kandungnya Jika Menjadi Penyanyi Karena Itu Netter Kini Rame Rame Mengasihani Mayang Bahkan Netter Meminta Mayang Untuk Kabur Dan Tinggal Bersama Keluarga Bibi Ardiansa Inilah Komentar Komentar Netizen Yang Diunggah Oleh Wow Keren Dot Kom Sudah Kudugong Dia Ngajak Mayang Cuma Buat Tameng Dulu Wk 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 Tulis Akun Edam Sudah Ketahuan Si Dari Awal Si Duoin Sama Si M Kan Cuma Buat Alat Soalnya Yang Adiknya V Ya Si M Bukan Si C Komen Akun Jadi Si Ku yang Dijadiin Taman Buat Dibully Yang Penting Ngetop Dulu Dan Orang Orang Kenal Nama Dan Muka Mereka Licik Ya Si Buput Sambung Akun Yang Lain Udah Dek Ku yang Baikan Sama Fuji Biar Digandeng Sama Keluarga Pak Haji Faisal Biar Lu Kecipratan Rezeki Timpal Akun Yang Lain Kalau Anaknya Yang Inisialnya C Itu Anak Nomor Dua Si Ini Punya Adik Satu Lagi Masih SD Anak Cowok Adiknya Kakaknya Cowok Juga SMA Itu Ini Anak Anaknya Siapa Pak Dodi Bukan Bukan Papanya Papanya Si 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 Jadi Dari Bapak Lain Dari Suami Pertama Suami Pertama Udah Terjawab Ya Anak Dijain Dari Suami Pertama Si Mama Sambung Mempunyai Tiga Orang Anak Ini Tim Sukses Di Balik Layar Ya Lagi Ngapain Nih Iya Di Bantu Sama Ini Halo Kak Irma Oh Jangan 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 Cik Udah Aku Udah Briefing Dulu Sama Dedy Kaya Oh Dedy Kalau Ketemu Infotainment Mau Ditanya Tanya Ada Briefing Nga Takut Aku Kan Ada Salam Ngomong Atau Mikir Saya Sebetulunya Masih Tetap Takut Mas Takut Vanessa Sama Yang Kaya Vanessa Sampai Kita Marahi Ngetek Saya Bilang Pak Masing Masing Anak Masing Masing Karakter Masing Masing Anak Berbeda Pemikiran Pola Pikir Dan Lain Lain Jadi Pak Dedy Ketakutan Terus Nangis Takut Dalam Arti Apa Mas Minta Karena Takut Seperti Kayak Vanessa Dulu Sempat Begitu Sudah Mulai Aktif Di Dunia Entertainment Kabur Nah Dia Nggak Mau Anak Putri Dua Duanya Nguh Kayak Vanessa Dalam Artian Nanti Sudah Ya Takut Sitau Sindron Takut Nanti Kabur Lagi Di Rumah Dan Lain 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 Tapi Setelah Mungkin Pak Dedy Discuss Sama Mayang Mayang Ditanya Duga Ya Kalau Nggak Salah Ditanya Sama Papa Jawabannya Mayang Saya Niat Mau Jadi Di Dunia Entertainment Tapi Dia Nggak Mau FTV Nggak Mau Main Film Dia Scale Nya Itu Ada Nyanyi Tarik Suara Kayak Gitu Kalau Vanessa Dan Kecil Memang Dia Adalah Di Dunia FTV Main Film Dan Lain Lain Kalau Vanessa Sama Cita Memang Mereka Punya Sinkronisasi Sinergi Dalam Bermusikalitas Itu Sangat Luar Biasa Gitu Makanya Saya Disini Menghadirkan Mas Dedy Juga Untuk Ngebalan Biar Dia Lebih Percaya Diri Pengembangan Bakat Lebih Pede Lebih Nice Menghadapi Kamera Jadi Ini Anak Dalam Rangka Pembentutan Mayang Itu Tipikalnya Cika Anak Yang Tidak Bisa Membelah Dirinya Sendiri Dihujat Aja Dia Diam Diomongin Apa Jadi Enggak Pernah Komentar Apapun Jadi Kasian Gitu Anak Seumur Mayang 18 Tahun Jika 16 Tahun Coba Anak Sebegini Dihujat Orang Sudur Indonesia Mana Yang Kuat Saya Tanya Anak Ini Tabak Kuat Untung Ya Begitu Ya Kita Men Support Memberikan Bimbingan Memberikan Didikan Agar Dia Punya Dedikasi Yang Sangat Luar Biasa Menjadi Orang Yang Kuat Kita Tidak Pernah Disini Saya Tidak Mengikut Mengikut Wah Gengkil Ikut Kubunya Dodi Wah Irmarahim Ikut Kubunya Dodi Tidak Ada Mereka Bersahabat Dari Vanessa Masih Kecil Yang Kecil 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 Arraf